Intro Saudara, tahun ini, ini adalah tahun di mana Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Dan setiap kita yang memiliki janji Tuhan, percayalah bahwa tahun ini adalah tahun penggenapan janji-janji Tuhan itu. Amen. Karena itu yang Tuhan mau sampaikan bagi umatnya di tempat ini. Fulfillment of God's promises. Penggenapan janji-janji Tuhan. Tanggal 31 mengakhiri tahun 2015 dan mengawali tahun 2016, saya sudah sharing sedikit tentang hal ini ya. Saya berharap sih nanti sepanjang tahun ini berjalan ada banyak nanti teman-teman yang lain bisa membagikan hal-hal yang lebih detail. Saudara, tapi paling tidak saya akan ulangi ayat yang diambil kemarin, itu adalah Yesaya 61, ayat yang ketiga. Lanjutan daripada the year of his favor. Setiap kita punya favor. Setiap kita. Itu ayat 2, Yesaya 61, ayat 2. Kemudian ayat yang ketiganya itu adalah janjinya. Bagaimana Tuhan itu akan mengaruniakan penghiburan dan sukacita kepada mereka yang berduka di Sion. Sion ini bisa diartikan secara rohani, bisa diartikan secara jasmani. Beberapa menafsirkan Sion ini gereja. Pada umumnya, pada umumnya menafsirkan bahwa Sion ini gereja. Nah tidak kebetulan di tempat ini namanya Bukit Sion. Tidak kebetulan kan, semua tidak ada yang kebetulan. Tapi paling tidak kalau saudara bisa nangkap sesuatu untuk mengaruniakan penghiburan dan sukacita kepada mereka yang berduka di Sion. Jadi yang berduka tidak berduka terus gitu maksudnya. Ada sukacitanya. Untuk memberi mereka perhiasan, ini dari terjemahan Amplified ya. Untuk memberi mereka perhiasan kalung atau mahkota yang indah ganti abu, ganti debu. Orang zaman dulu kalau berduka itu kan kepalanya itu dikasih abu. Itu namanya berduka. Nah kepala yang ganti abu, penuh abu karena berduka tadi diganti dengan mahkota. Luar biasa ya. Diganti dengan perhiasan kalung atau mahkota. Nah jelas mahkota ini. Karena kepala yang dikasih debu, kasih abu. Minyak sukacita ganti duka cita. Minyak gambaran urapan, dimana urapan yang sesungguhnya Tuhan akan berikan yang mendatangkan sukacita. Ganti duka cita. Berarti saudara sebelum kita itu mendapatkan sukacita ada duka citanya. Cuma tahun ini adalah tahun dimana penggenapan janji-janji semua yang duka cita tadi diganti dengan sukacita. Amin. Jubah pujian ganti roh kegagalan dan beban yang berat. Jubah pujian. Jadi jubah pujian ini yang terus melekat di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Memakai jubah pujian itu artinya betul-betul ada satu sukacita yang dari dalam. Bukan sukacita karena kondisi dan keadaan dari luar. Tapi pujian, jubah pujian ini kita kenakan. Tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi di sekitar kita. Tidak pengaruh saudara. Kita ditekan, kita diapakan saja ya. Dunia boleh menista kita, menganiaya kita. Tapi itu tidak berpengaruh. Karena kita pakai jubah pujian. Luar biasa ini. Supaya mereka disebut pohon tarbantin kebenaran. Pohon kebenaran itu yang tinggi, kuat, dan megah. Itu gambaran dari pohon tarbantin. Yang ini, kata ini bagus sekali saudara. Terkenal atau diistimewakan. Karena teguh dalam kebenaran, keadilan, dan berdiri di pihak Bapak Yahweh. Kadang-kadang orang itu mau melakukan kebenaran, tergantung situasinya. Mana yang mendukung. Banyak atau sedikit. Kalau yang mendukung sedikit, kita tidak berani. Orang yang berpihak, yang satu saat nanti akan disebut pohon kebenaran. Pohon tarbantin kebenaran. Tidak peduli sedikit atau banyak. Kalau tahu itu kebenaran, dia akan lakukan. Amin. Banyak orang mau disebut pohon kebenaran. Tapi tidak banyak yang berani untuk melakukan kebenaran itu. Meskipun dia sudah tahu. Tapi orang yang disebut pohon tarbantin kebenaran, tinggi, kuat, dan megah. Terkenal atau diistimewakan karena teguh dalam kebenaran. Memegang teguh kebenaran. Kalau kebenaran, ya kebenaran sudah. Orang boleh berkata begini-gini. Tidak ada urusan. Kebenaran is kebenaran. Ini, saudara. Luar biasa ini ya. Yang berdiri di pihak Bapak Yahweh. Saudara, kalau kita itu cari Tuhan, tapi kita tidak di pihak Tuhan. Lah kita di pihak mana? Ngomongnya cari Tuhan, tapi tidak mau berdiri di pihak Tuhan. Aneh bin Ajaib. Saya kadang-kadang heran melihat orang-orang percaya itu. Tahu kebenarannya. Tapi kalau tidak mau berdiri di atas kebenaran, sehingga dia disebut berpihak di Tuhan. Mau cari kebenaran, katanya mau cari Tuhan. Tapi tidak berada di pihak Tuhan. Bingung, tok. Bingung, saudara. Saya melihat orang Kristen. Banyak orang Kristen itu bingung saya. Ngomongnya saja, berdiri di dalam kebenaran, cari Tuhan yang adalah kebenaran. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada di pihak Tuhan. aneh. Makanya di tahun ini, ayo kita betul-betul nangkap kebenaran itu, dan kita berdiri di situ. Supaya kita disebut pohon tarbantin kebenaran. Yang ditanam oleh Bapak Yahweh sendiri, supaya dia dimuliakan. Saudara, kalau kita itu sudah ada, di pihak Tuhan. Kita tahu itu memang Tuhan yang menempatkan. Bukan kuat dan gagah kita. Kalau bukan roh kudus yang menopang, ih, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, habis beritakan ini, tanggal satunya kan, tanggal satu itu saya sudah buat, dan ini tidak enak semua. Saya sudah patah-patahkan sih. Pikiran itu ada gini, ini liburan. Makanya saya itu tidak suka libur. Tidak suka liburan itu tidak suka. Liburan. Ini jangan-jangan. Ini pikiran saya, saudara. Sejak kecil ini dalam pikiran saya. Jangan-jangan ini nanti saya ini sakit, bisa-bisa masuk rumah sakit. Ngomong gitu. Dalam mata. Diusir, dipatahkan. Saya itu dulu, saudara. Kalau sejak kecil ya SD itu. Sekolah itu satu tahun itu tidak pernah absen satu hari pun. Tidak pernah. Tapi begitu liburan, sakit saya. Heran ya. Begitu liburan sakit. Kok aneh itu. Kalau waktu sekolah, tidak pernah absen karena sakit, karena izin, karena apa itu tidak pernah. Hampir tidak pernah. Kelas satu sampai kelas enam itu mungkin. Hampir tidak pernah. Tapi kalau liburan sakit. Nah itu pikiran kemarin muncul, saudara. Saya tolak, saya tengking, saya usir semua. Saya tidak cerita siapa-siapa. Takut ditangkap setan, terus diserang balik. Ya, habis beritakan ini. Tanggal 31, tanggal satunya. Kami kumpul-kumpul, keluarga. Saya sudah tidak enak semua makan. Sudah tidak enak. Doa masih jam 12, doa di sini masih ikut. Eh, persis. Saya akan rencanakan memang giliran doa es lafet mestinya. Terus persis jam 11 lewat lima atau lewat sepuluh itu. Tahu-tahu, mual-mual, terus tumpah-tumpah saya. Yaudah, telepon gereja, ada yang doa. Saya akan doa di rumah. Jadi, sebetulnya saya mikir ini apa ini. Saya baru cerita sama istri saya. Oh, jangan ditolak saja. Ya, memang sudah nolak ini. Tapi, ya setelah tumpah itu malah enteng badan saya. Ya, kemarin seharian saya banyak istirahat. Ya, seperti sudah tidak ada apa-apa, saudara. Hari ini sudah menyiapkan ini. Seperti tidak ada apa-apa. Tapi, saya tahu, saudara. Bukan kuat dan bukan gagah kita. Tapi, karena roh kudusnya. Saudara dan saya, kalau bisa berdiri sebagai pohon, tarbantin, kebenaran, itu bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Itu karena roh kudusnya. Yang terus mensuplai kita dengan kekuatannya, dengan urapannya, dengan segala apa yang dimilikinya. Sehingga menjadikan kita itu mampu. Bukan kuat dan gagah kita. Kalau dari diri kita sendiri saja, siapa sih kita ini? Ya, seperti itu, saudara. Jadi, sepanjang tahun ini, ayo kita menjalani bagaimana janji-janji Tuhan ini diberikan kepada kita. Percayalah, Tuhan akan mengaruniakan penghiburan dan sukacita kepada kita yang berduka di Sion. memberi kita kota yang indah ganti abu. Jadi, perkabungan diganti dengan tarian, dengan sukacita. Minyak sukacita ganti duka cita, jubah pujian ganti roh kegagalan dan beban yang berat. Itu sudah saya jelaskan, roh kegagalan panjang lebar ya waktu itu. Nah, ini mengulas saja yang kemarin, supaya kita nyambung. Sekarang kita lihat, di tahun 2016 ini, saudara, tahun di mana Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada kita yang telah menerima janji-janji itu. Asalkan kita percaya dan hidup di dalam ketaatan. Saudara, kalau kita lihat, tahun 2016, ada banyak orang tujuan hidupnya itu sampai di dunia ini saja. Kita harus lewati dunia ini, di tahun ini, tujuan hidup kita adalah surga. Saya tidak bisa menggambarkan surga, Cuma ini saya ambil, waktu Yaakob tidur, terus lihat mimpi, dalam mimpinya itu malekat turun naik tangga, menghubungkan di bumi ini dan di surga. Ya, cuman gambaran ini saja. Tapi ayo kita, saudara, tahun 2016 ini, terminal akhir kita bukan dunia ini. Kita harus lewati. Tujuan hidup kita semua adalah surga. Tahun di mana, tahun 2016 ini ya, di mana Tuhan akan menggenapi janjinya, janji-janjinya kepada kita yang telah menerima janji-janji itu. Asalkan kita percaya dan hidup di dalam ketaatan. Sejauh mana, saudara dan saya percaya, hiduplah di dalam ketaatan di situ. Janji-janji apa yang kita telah terima, kita pegang baik-baik. Saudara, kalau kita belum menerima janji apa-apa, ya mustahil sih, setiap kita pasti ada janji-janji yang kita sudah terima. Tapi kalau belum, mulai merenungkan janji-janji apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan genapkan setiap janji-janjinya itu. Bagaimana kita menanti janji-janji itu. Saudara, kadang-kadang menanti janji-janji Tuhan itu ada seninya juga. Orang kalau menunggu itu mesti enggak enak sudah. Ya, menunggu apalah banyak cerita-cerita suami-suami kalau menunggu istri dandan, kadang-kadang disaksikan. Untung saya istri saya yang enggak suka dandan. Jadi enggak pernah, ini kadang-kadang dia lebih cepat dari saya. Makanya kita enggak ada masalah. Kalau saya dengar kesaksian-kesaksian dari banyak teman-teman, nama-mba Tuhan yang lain atau para suami-suami, wah nunggu, nanya gini-gini, sudah duduk di mobil. Kalau saya ya enggak punya pengalaman itu, karena istri saya bukan istri yang suka dandan. Nah, menunggu itu paling enggak enak sudah. Menunggu. Saudara, Nah, kita ini sedang di dalam menanti janji Tuhan. Menanti. Kalau seandainya seseorang itu mau menikah, atau mau wisuda, atau mau acara-acara lainnya ya, yang sudah tahu pasti akan ditepati di tanggal yang sudah ditentukan. Karena tanggalnya sudah ditentukan. Tapi kalau menanti janji Tuhan, memang pasti ditepati. Hanya saja waktunya yang belum pasti. Ini yang membuat kita itu menunggu di dalam, seolah-olah dalam ketidakpastian. Padahal itu janji pasti ditepati. Pasti ditepati. Cuman posisi kita itu sekarang dalam menanti, dimana waktunya itu yang belum pasti. Nah, ini yang ada seninya sendiri. Ada seni yang harus saudara nikmati, supaya saudara tidak boring, tidak bosan, akhirnya saudara meninggalkan Tuhan. Akhirnya saudara menjauh dari Tuhan. Akhirnya saudara, ya mempunyai sikap acu-tacu. Teko gak teko wis urusani. Saudara akhirnya tidak terlalu peduli. Tidak bisa saudara. Kita memposisikan menanti janji Tuhan itu dengan sikap acu-tacu. Tidak bisa. Dengan sikap yang, ya wis, menurut kita baik. Tidak bisa. Banyak orang mau, yang penting menurut saya begini, ini yang baik. Ya sudah. Tidak bisa. Enak kan begitu. Dimana penyangkalan dirinya? Dimana pikul salibnya? Justru menanti janji Tuhan. Yang punya janji itu Tuhan. Kita harus menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Kita harus ikuti aturan-aturan Tuhan. Kita harus ikuti maunya Tuhan. Itu yang membuat kita tidak enak. Yang menyangkal diri dan pikul salib itu di situ. Maunya kita ke kiri, tapi Tuhan maunya ke kanan. Kenapa mau kita ke kiri? Karena kita itu manusia daging. Selalu bertentangan, selalu berlawanan. Itu yang membuat banyak orang tidak tahan di situ. Akhirnya ngambil sikap, ya cuek, ngambil sikap, ya senang-senang di dunia saja. Itu seperti sikap burung untah. Burung untah itu pokoknya kepalanya masuk di tanah, ya sudah. Badannya bayah, ya sudah urusannya. Kalau sudah di caplok macan, ya sudah urusannya. Banyak orang Kristen, ya sudah kayak burung untah gitu. Di caplok singa, ya sudah urusannya. Lalu yang sudah tahu, kalau kita keluar dari jalur Tuhan, singa sedang mengancam. Kenapa firman Tuhan digambarkan iblis itu seperti singa, yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling. Lalu sudah tahu loh, kalau kita keluar dari jalan Tuhan, kalau kita keluar dari jalur yang sudah Tuhan tetapkan, singa itu sedang mengancam. Lawan itu sedang mengancam. Jangan seperti burung untah. Ya yang penting saya aman, saya tidak stres. Ya yang penting saya bisa nyelemur. Tidak bisa saudara. Orang Kristen mengambil sikap seperti ini. Tidak ada penyangkalan dirinya di situ. Justru kita maunya begini. Wah tidak. Ini nanti menyalahi Tuhan. Tidak benar ini. Tidak. Itu penyangkalan dirinya di sana. Bukan pura-pura tidak tahu, atau pura-pura tidak mau tahu. Itu seperti sikap burung untah. Iman itu bukan abstrak. Iman itu nyata. Firman Tuhan ini bukan satu gambaran ilusi, atau bayang-bayang yang cuma abstrak. Bukan. Fakta. Dalam kehidupan ini, untuk menantikan janji Tuhan, ya memang waktunya belum pasti. Tapi kita harus ngerti seninya, yaitu firman Tuhan ini. Hal yang penting, yang harus dipercaya, yang harus kita percayai, dalam menantikan janji Tuhan. Saya ambil dari Masmur 12, ada yang ayat 6, ada yang ditulis ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Murni, artinya murni itu dikatakan di situ, 7 kali dimurnikan seperti perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. 7 itu sudah sempurna. 7 kali dimurnikan, dipanasi lagi. Sudah ini, dipanasi lagi sampai 7 kali. Kalau logam dipanasi, itu akan semakin murni logam itu. perak atau emas ya, semakin dimasukkan di dalam peleburan api, dia akan semakin murni. Kotoran-kotoran yang punya berat jenis yang berbeda itu, akan mengapung, dia akan mengendap. Nah biasanya kotoran-kotoran itu dibuang, dibiarkan yang endapannya itu, biarkan dingin, mengeras dia. Nah itu lebih murni. Nah ini 7 kali, dimuasukkan dapur api lagi, dikeluarkan lagi kotorannya, dibuang lagi, sampai 7 kali. Sudah sempurna ini. Nah itulah gambaran janji Tuhan. Yang harus tetap saudara dan saya percayai, di dalam menanti-nantikan janji Tuhan, adalah, kita harus percaya, bahwa janji-janji Tuhan itu, murni seperti perak yang sudah dimasukkan di dalam peleburan api, 7 kali. Itu firman Tuhan yang bilang. Kalau kita masih ragu-ragu, ya apa? Ya enggak. Jangan-jangan enggak. Ya gimana ya? Situasinya seperti ini. Yang seringkali membuat kita ragu-ragu itu, situasi dan keadaan ini loh saudara. Dalam fakta kenyataan yang kita hadapi di dunia ini, yang seringkali membuat kita itu ragu-ragu. Janjinya begini, tapi faktanya kok begini. Itu yang membuat banyak orang Kristen enggak bisa setia terus, sampai ke akhir. Saudara, apapun yang terjadi, percayalah bahwa janji-janji Tuhan itu murni. Udah. Fakta kenyataan boleh berbeda, tapi permainan belum selesai. Seringkali kalau saya menghadapi fakta, menghadapi kenyataan, ya, permainan belum selesai. Belum game over. Kita harus tetap percaya, janji-janji Tuhan itu murni. Kalau orang menanti-nantikan janji Tuhan, terus situasi keadaan di sekeliling ini berpengaruh dalam hidupnya, berat saudara. Sebentar-sebentar, percaya, mantap, sebentar-sebentar bimbang, ragu. Sebentar-sebentar begini, sebentar-sebentar begitu. Terus begitu. Kita harus tetap percaya, dalam menanti-nantikan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Kadang-kadang, saudara, dalam fakta yang kita hadapi, itu ada waktu-waktu yang ditunda. Ada. Yohanes fasal 11 ayat 6 ini, waktu peristiwa Lazarus, Tuhan mendapatkan berita tentang Lazarus meninggal, dikatakan ayat 6 itu, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat, di mana ia berada. Tidak enak kata ini sudah, sepertinya ya. Ia sengaja, Tuhan Yesus itu sengaja, mendengar berita, Lazarus sakit, sakit keras, sekarat, misalnya sudah. Saya misalnya ya, ada berita, eh ada jemaat, wilayah ini, sakit, sekarat sudah. Terus saya sengaja, tidak tinggal berapa-apa. Jadi sandungan, saudara. Iya tahu. Mungkin keluarganya, atau ini, waduh, apa itu sih? Pindah gereja, masih bisa gitu kan ya. Tapi ini ada ayatnya ini, Tuhan Yesus sengaja. Saudara, saya tetap percaya, bahwa dalam semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu, ada tujuan, ada tujuan yang jelas. Apakah maksud Tuhan sengaja menunda? Ayat 4 menjelaskan, supaya di situ Bapak dimuliakan. Jelas sekali, ayat 4 di situ dikatakan, ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kemahiran, kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim, sebab oleh penyakit itu, putra Elohim akan dimuliakan. Ya, ayat 4nya itu. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, dikatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim, sebab oleh penyakit itu, putra Elohim akan dimuliakan. kalau kita tidak kenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita itu seringkali curiga sama Tuhan. Kita curiga sama Tuhan, itu saja sudah kita merendahkan derajatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan yang ada di dunia ini. Kalau kita itu meragukan saja, sudah kita itu merendahkan. Kita harus percaya, percaya, percaya dah. Apapun yang diperbuatnya, tidak ada yang salah. Kalau kita sebentar ragu, kok benar enggak sih? Apalagi kalau sampai, benar enggak sih dia ini Tuhan? Wah itu parah. Dengar penyataan-penyataan dari agama lain, misalnya, wih benar juga ini. Wih ini juga benar. Sampai ada, ini orang Kristen nih. Ternyata, ini ada berita baik, kabar baru, untuk saya. Ternyata, jalan ke surga, itu bukan jalan satu-satunya, melalui Tuhan Yesus. Saya dengar begitu itu, ini kacau ini. Karena apa? Situasi di dunia. Jangan dipikir loh saudara, lawan kita, setan itu, enggak tahu firman Tuhan, enggak ngerti isi firman Tuhan. Ngerti, tahu. Yang menjadi andalan, orang-orang Kristen itu adalah, jalan satu-satunya Tuhan Yesus, untuk menuju ke surga. Nah itu yang seringkali dibuat, menjadi ragu-ragu, dengan berbagai-bagai doktrin, dengan berbagai-bagai ajaran, dengan berbagai-bagai, wah macam-macam, pengetahuan-pengetahuan. Kalau kita enggak teguh saudara, kita mencurigai Tuhan dan sebagainya, sulit bagi kita, untuk tetap pegang janji-janji Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tunda, tapi padahal, Tuhan punya tujuan, supaya menyatakan kemuliaan Elohim. Jelas, kalau dari pihak Tuhan, supaya Tuhan dimuliahkan. Peristiwa Tuhan sengaja, untuk mengulur waktu, sehingga pada saat Tuhan datang, Lazarus sudah meninggal. Saudara, tapi, ya, dari Marta, Maria, saudara Lazarus, enggak ada kekecewaan sih. Cuman ya ada gelonya. Tuhan, kalau Tuhan ada di tengah-tengah ini, saudaraku enggak sampai meninggal, sampai nangis-nangis. Tapi Tuhan Yesua ikut menangis, itu peristiwanya. Saudara, karena Tuhan tahu, kalau Tuhan Yesua tahu, makanya dia sudah bilang dulu, ayat 4 itu, supaya, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim. Tapi faktanya apa? Lazarus, mati. Faktanya Lazarus itu mati. Tapi Tuhan Yesua ngomong, bahwa penyakit itu tidak membawa kepada kematian. Justru menyatakan kemuliaan Elohim. Tapi faktanya mati. Kalau kita sudah ambil keputusan, di hari itu, hari matinya Lazarus, kita belum bisa mengharapkan sesuatu, ya kita sudah, ah Tuhan bohong. tapi permainan belum selesai, belum berakhir itu tadi. Harinya masih ada. Tuhan Yesua memang sengaja, menunda, untuk menyatakan kemuliaan Elohim, seringkali kadang-kadang, janji yang Tuhan berikan kepada kita itu, tidak langsung diberikan. diuji dulu kita itu. Ngelewati begini, ngelewati begini, masih tetap percaya atau tidak? Saudara, ingat baik-baik, janji Tuhan itu murni. Kalau sudah terima janji Tuhan, pegang baik-baik, tak hati, sudah aminkan terus. Fakta boleh berbeda, tapi saudara harus percaya, permainan belum berakhir. kita harus terus tetap percaya, lewati itu. Saya yakin, ya dari pihak Tuhan jelas, supaya Tuhan dimuliakan. Lah dari pihak kita gimana? Kenyataannya lah seharus meninggal kok. Dari pihak kita, supaya di situ kita bisa belajar percaya. Makanya, ayat 15-nya, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesua yang tahu, apa yang akan terjadi. Tuhan yang kita sembah itu tahu, endingnya saudara dan saya itu bagaimana. Dengan kemahatauannya dia tahu, makanya percayai saja. Percayai saja. Dikatakan loh di sini, syukur aku tidak hadir. Kalau orang yang dengar gitu, Lewis mati, disyukur-syukur loh tambahan. Saya ini hati-hati loh saudara, kalau penghiburan di adi jasa itu, hati-hati kalau ngomong. Saya lihat dulu, ini keluarga ini, keluarga yang betul-betul sudah bisa melihat surga, atau cuma melihat fakta-fakta di dunia. Kenyataannya kalau orang-orang di sekitar Lazarus itu melihat fakta-fakta di dunia, Lazarus meninggal kok. Buktinya nanti waktu Tuhan Yesua datang, diketawai, diejek-ejek Tuhan Yesua. Seringkali kita begitu saudara. Kadang-kadang kalau saya di tengah-tengah keluarga yang bisa melihat surga, wah kita bersyukur. Kematiannya di hari-hari terakhir, dia tetap punya iman yang berkobar-kobar, tetap menyala-nyala buat Tuhan. Wah itu enak aja ngomong, enak aja sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau ada keluarga-keluarga yang orientasinya itu belum nyampe ke surga, destininya itu cuman di dunia ini, berkat-berkat di dunia, suka cita-suka cita dunia, ya bahagia-bahagia di dunia. Kalau orientasinya masih sampai di situ, saya berhati-hati ngomong saudara. Enggak sembarangan ngomong, wah bersyukur aku, kalau Tuhan Yesua bilang, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik kepada, ini tujuannya, lebih baik, supaya kamu dapat belajar percaya. Tanggal 31 saya sudah singgung, belajar percaya, sampai hari ini, saya seringkali doanya seperti itu. Sudah ngalami bermacam-macam penggenapan janji Tuhan, di mana Tuhan janji ditepati, di mana Tuhan janji ditepati. Saudara, perjalanan hidup dari pelayanan kami, kalau saya menoleh ke belakang, bukan langsung seperti sekarang, kita mulai perintisan dua orang, dua orang, tanpa saya itu tahu gimana caranya, perjamuan kudus, kalian tidak tahu saya ini bagaimana caranya. saya pikir ya, kalau lulusan sekolah Alkitab langsung bisa tahu gitu kan. Lawang saya, tidak dilewatkan sekolah Alkitab. Begitu Tuhan bilang, rintis, pergi, dan berbuah-buah. Saudara, saya, saya tak atas saja. Kalau saya menoleh ke belakang, banyak hal yang Tuhan itu sudah genapi, 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 tapi hari ini, kalau saya harus menghadapi sesuatu lagi, yang Tuhan mau membawa ke depan lebih lagi, saya masih, Tuhan, berikan aku iman, supaya aku bisa belajar percaya. Bayangin saudara, sudah ngalami kayak gitu. Hari ini, sampai hari-hari ini, saya seringkali berdoa, Tuhan ajarkan aku ini, untuk bisa belajar mempercayai. Sampai hari ini. Ternyata, untuk bisa mempercayai Tuhan, sepenuhnya itu ya, kita tetap perlu belajar sampai kapanpun. Selama masih ada di dalam kedagingan. Kedagingan ini menyuarakan lain, saudara. Ini yang membuat kita itu, ada, apa, kontradiksi terus. Yang di Galatia fasal 5, Paulus bilang, ada dua keinginan, keinginan roh dan keinginan daging, yang selalu bertentangan. Jadi dari pihak kita, kadang-kadang Tuhan mau, agar kita itu bisa mempercaya, dia sepenuhnya. Sebab itu, dia melatih kita terus. Baik Tuhan itu. Ternyata sangat baik. Tuhan izinkan sesuatu, sehingga membuat kita itu, kadang-kadang, aduh Tuhan, ini kok gini. Sampai hari ini loh, saudara. Ya, saya tetap, melihat Tuhan itu baik. Meskipun, fakta-fakta yang akan dihadapi ini, sesuatu yang sepertinya, ya, kalau dipikir sekarang, ya, mustahil. Tapi nanti kalau sudah dijalani, lewat waktunya, loh ya sudah lewat, gitu loh seringkali ya. Bersama dengan Tuhan, jangan pernah lepaskan pengharapan di dalam dia. Tuhan, kadang-kadang, sengaja, untuk menunda. Apakah kita masih tetap bisa mempercayai dia? Itu untuk menguji kita, saudara. Untuk membuat kita itu tetap mempercayai dia. Dan Tuhan itu sangat senang, kalau semua kita itu bisa mempercayai dia. Sangat senang Tuhan itu. Ini saya tambahkan, saudara, waktu tanggal 31, kita sudah belajar tentang ini ya, Paulus dan Silas. Di tengah-tengah penjara, saudara, Paulus dan Silas masih bisa memuji Elohim. Ini setelah didera, gambar ini banyak, saudara. Saya sengaja ambil yang ada luka-lukanya, bajunya sudah sampai compang-camping, karena sudah kecambuk, dicambuk, dicambui sebelum dipenjara, dipasung kakinya, ditaruh penjara yang paling bawah. Akhirnya, di tengah malam di sini, Paulus dan Silas masih bisa memuji Elohim. Dan para tahanan mendengar. Jadi bukan mujinya imi-imi. Kau tak puji syukurannya bagimu Tuhan. Bukan gitu, mujinya, saudara. Tapi kalau kita lihat, memang ini waktu tanggal 31, tidak saya lanjutkan. Lanjutannya itu ada. kenapa Paulus dan Silas habis dicambuk, sakit kan, perih mungkin, aduh sudah sakit semua. Tapi kok bisa memuji Elohim, menyanyi, memuji. Itu kan, dia harusnya kan berduka cita. Dia harusnya kan sakit semua. dia harusnya kan berkeluh kesak. Tapi, memuji-muji Tuhan. Nah ini loh saudara, di dalam penderitaan masih ada suka cita. Ini permainan belum selesai. Justru karena Paulus dan Silas ini masih bisa memuji-muji Tuhan karena ada suka cita tadi. maka mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Kepala penjara Filipi itu bertobat. Waktu Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, itu pintu-pintu yang dibelenggu dengan rantai-rantai yang gede-gede itu terbuka semua. Seperti ada kempa dan ngoncangkan itu semua terbuka semua. Nah, kepala penjara ini dia toh kalau misalnya tahanannya lari, melarikan diri dia toh ya mati. Dia pasti gantinya itu nyawanya dia. Begitu lihat aduh sudah mati. Dia mau bunuh diri. Tapi begitu dia mau bunuh diri Paulus berkata eh berhenti jangan kami masih di sini. Uh kaget ya. Sudah bertobatlah dia. Dia dan seisi rumahnya. Ini saudara permainan belum finish itu yang saya maksudkan ini. Di dalam Tuhan itu kok selalu ada kemenangan sih. Ya. Ayat 33 kisah 16 pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasu bilur mereka. Berarti bilur-bilur semua kan habis dicampu. seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis. Luar biasa loh itu. Apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kalau seandainya waktu Paulus waduh sudah nginjil-nginjil sudah sorok-sorok ditangkap digebukin ngomel-ngomel gitu kira-kira terjadi enggak gempanya. Terjadi enggak kepala penjara itu. Seringkali kan kita begitu. Sorok-sorok sudah ngerjai gini pelayanan-pelayanan enggak dapet apa-apa sudah diomel-omeli disalah-salahkan wawis lain kali enggak pelayanan lagi berhenti enggak ada gonjangan gempa enggak ada hati-hati loh saudara. Kalau kita cuma melihat dengan mata jasmani kita fakta atau keadaan di sekeliling kita kemudian kita sudah ngambil satu keputusan wah gini sudah pelayanan apa artinya ini semua ini enggak ada sudah sesaat itu berhenti tapi kalau kita masih tetap melihat janji Tuhan itu murni permainan belum selesai belum game over aku tetap percaya pengharapan tetap ada Tuhan wah terjadi goncangan kepala penjaranya bertobat itu maksudnya dari penglihatan awal yang dilihat oleh Rasul Paulus dimana dia melihat wanita yang melambil-lambilkan tangannya di Makedonia itu diwujudkan ya pertama Paulus langsung ke Filipi Filipi ini bagian dari Makedonia dan yang dikunjungi pertama disitu ada Lydia bertobat kemudian Paulus memberitakan Injil banyak lagi orang bertobat ditangkap masuk penjara masuk penjara dia memuji-muji Tuhan di tengah malam kepala penjaranya bertobat dan seisi rumahnya terus Paulus dilepas terjadinya itu kayak gitu saudara serentetan dari penglihatan yang dilihat Rasul Paulus sampai diwujudkan oleh Tuhan apa yang dibutuhkan percaya dan jalani dalam ketaatan Paulus dan Silas cuma menjalani dalam ketaatan dan tetap percaya demikian juga kalau saudara dan saya untuk menjalani janji-janji Tuhan untuk bisa menggenapi jalani dengan tetap percaya dan taat udah misalnya situasi kondisi mengganggu kita membuat kita ragu-ragu percaya janji Tuhan itu murni permainan belum selesai masih ada kelanjutannya pengharapan jangan sampai hilang terus terus berjalan 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 maka kita akan melihat janji-janjinya itu digenapi 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 amin itu yang akan terjadi di tahun 2016 saudara kita tidak mendahului apa yang menjadi maunya Tuhan tapi yang jelas jangan gampang kita terombang ambing jalani saja bersama dengan Tuhan kita menang sebab kalau kita ada di pihak Tuhan itu hasilnya itu selalu kemenangan selalu kemenangan tidak tahu di dunia ini kita sudah dicicipi kemenangan kemenangan atau kalau seandainya kita tidak dicicipi kemenangan di dunia pasti di surga itu adalah kemenangan kita tapi biasanya di dunia ini sudah dicicipi seperti Rasul Paulus dan Silas tadi bisa melihat kemuliaan Tuhan Maria dan Marta bisa melihat kemuliaan Elohim dimana Lazarus akhirnya dibangkitkan Tuhan Yesua waktu datang nangis mereka nangis Tuhan Yesua sampai juga ikut nangis diketawai sama yang lain wah dia itu sayang tapi kenapa dia tidak datang waktu itu sampai Tuhan Yesua agak jengkel sudah keluar keluar panggil Lazarus keluar lu Tuhan ini sudah hari keempat lu bau Lazarus keluar masih dalam kondisi yang dibungkus kain lampin saudara keluar ya keluarnya tidak jalan pasti kalau dibungkuskan lompat lompat gini yang kita sebut pocongan di Alkitab pocongan ada jadi kalau lihat pocongan jangan saudara lari justru dalam nama Tuhan Yesua bukai semua saja eh bangkit ini orang bangkit ini jangan takut sama pocongan dari pihak Tuhan itu selalu diakhiri dengan kemenangan percaya 1 Korintus 15 ayat 19 jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia ayat ini seringkali saya sampaikan menaruh pengharapan percaya kepada Tuhan Yesua itu jangan berakhir di dunia jangan menjadi terminal akhir kita itu hidup di dunia ini saudara dan saya harus tembus sampai pada kegagalan jangan jadikan dunia ini terminal akhir dunia ini masih banyak ratap tangis dunia ini masih banyak kesedihan masih banyak dukacita dunia ini tidak bisa dibuat tempat tinggal selama lamanya dunia ini ada expirednya satu saat dunia ini akan berakhir kalau dunianya belum berakhir saudara dan saya akan berakhir tapi pengharapan di dalam Tuhan Yesua itu tidak akan pernah berakhir kalau kita percaya makanya menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesua itu jangan berhenti di dunia ini jangan sampai di dunia ini jangan berhenti di sini kita harus lewati dunia ini tapi tujuannya adalah surga saudara kalau semua kita semua kita tujuannya adalah surga dunia ini lewat saja tujuan kita ini hidup jangan ini menjadi terminal akhir berhenti di sini sudah meninggal ya urusannya kalau sudah meninggalkan sudah tidak tahu apa-apa siapa bilang tidak tahu apa-apa itu kan tipunya setan kita diberitahu di indoktrinasi orang sudah mati sudah tidak tahu apa-apa siapa bilang ada kehidupan setelah kematian itu yang harus kita ingat kita meninggal dunia itu adalah itu bukan akhir segalanya itu justru awal daripada kekekalan sementara di dunia umur 70-80 tahun Alkitab berkata kalau ada yang bisa 90-100 tahun itu anugerah asal tidak sakit-sakitan kalau saya tidak mau makanya kalau ulang tahun panjang umur jangan panjang panjang full it saja kalau menyelamati ulang tahun jangan panjang umur panjang panjang kalau menderita sakit buat apa saudara kita ini satu saat akan berakhir tapi pada saat seseorang itu meninggal itu itu bukan akhir segala kalah 70-80 90 tahun tapi justru awal masuk kekekalan itu saat seseorang meninggal dunia itu saudara makanya siapkan diri kita untuk kekekalan jangan tujuan akhir kita itu dunia siapkan untuk perkara-perkara yang kekal namanya kekal itu bukan satu miliar tahun tapi selama-lamanya kekal itu dibandingkan dengan 80 tahun 90 tahun apa artinya 80 90 tahun dibandingkan dengan kekekalan nah ini ini yang jauh lebih penting makanya menaruh pengharapan di dalam kristus jangan cuman sekedar di dunia kita mendapat pertolongan bahagia keluarga kita pekerjaan kita diberkati lancar-lancar semua kalau mau rohani terus lu 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 ini kok nyendat-nyendat wih gak usah rohani-rohani supaya ini lancar itu tipunya setan banyak loh orang dia mau rohani tapi kok malah terganggu ya saudara saya beritahu rahasianya itu biasanya awal-awal tapi banyak orang sudah jatuh disitu akhirnya wih gak usah rohani-rohani ada ayatnya yang dipakai bahwa saking pinter ayat itu jangan semua ingin jadi guru sebab guru akan dituntut lebih lebih baik kita gak usah tahu banyak-banyak supaya gak dituntut banyak-banyak karena firman Tuhan kan bilang siapa yang tahu banyak dituntut lebih banyak udah gak usah tahu banyak-banyak biasa-biasa aja lah yang penting di dunia ini lancar-lancar semua itu itu tipunya setan orang mau rohani itu urusannya kekekalan justru kalau kita misalnya mau rohani tantangannya kok semakin banyak tambah rohani saudara tambah rohani kok gak karu-karuan gini tambah rohani yang penting satu suami istri satu jangan berdiri sendiri-sendiri jangan jalan sendiri-sendiri wah berat saya ngeri kalau suami istri jalan sendiri-sendiri istrinya mau rohani suaminya yang gak mau suaminya mau rohani istrinya yang gak mau jomplangan terus jeblak-jeblak jomplangan begini berat itu saudara tapi sama-sama ayo bayar harga bersama-sama anak-anak juga bersama-sama semua tanggung pikul bersama-sama saya yakin Tuhan akan membawa terus kita untuk hal-hal yang luar biasa ya saudara jangan jadikan dunia ini terminal akhir kita mengikut Tuhan itu tujuannya adalah surga jadi di dunia ini meskipun seolah-olah kalah seolah-olah ya tapi ujung-ujungnya adalah pasti kemenangan yaitu surga kalau seandainya seperti tadi yang sudah saya katakan kalau seandainya di dunia ini kita tidak dicicipi kemenangan percayalah di surga kehidupan yang kekal itu adalah bukti kemenangan kita amin kalau misalnya kita tapi biasanya di dunia itu ya dicicipi Paulus dan Silas melihat kepala penjara bertobat sebelumnya Lydia bertobat banyak orang bertobat melihat mujizat belenggu-belenggu di penjara pintu-pintu itu bisa terbuka adanya gempa itu punci kemenangan oh lihat luar biasa biasanya saudara di dunia kita pun Tuhan izinkan memuliakan Elohim sebab kalau tidak bagaimana bisa memuliakan Elohim orang dunia bilang berat ya kami dulu waktu diproses ada yang bilang begini kalau lihat mujizat-mujizat yang dialami kepingin katanya kepingin ngalami kayak kami tapi kalau ngelihat prosesnya gak mau mana ada saudara mana ada tapi saya beritahu kami yang ada di dalam proses itu kami tidak merasa apa-apa kami justru mengalami penyertaan demi penyertaan Tuhan Tuhan selalu bersama Tuhan ada di saat-saat kita perlu Tuhan disitu terus membimbing menuntun dengan sabar Tuhan terus akan memenuhi setiap kebutuhan tepat pada waktunya gak pernah terlambat cukup bagi kita orang hidup itu perlu apa sih seringkali kemauan kita kemauan kedagingan kita itu yang membuat kita tidak puas ketidakpuasan ini ya boleh-boleh saja kita punya cita-cita yang tinggi setinggi langit boleh-boleh saja tapi jangan sampai cita-cita yang kita setinggi langit itu menghalangi kita mengenal Tuhan dengan benar jangan sampai ketidakpuasan kita itu menghambat pengenalan kita akan Tuhan ini yang bahaya tapi kalau kita betul-betul bisa nerima ya orang harus kerja keras orang harus lakukan ini harus gak boleh itu males-males gak boleh ada di Teen Eagle itu pertanyaan bagaimana caranya untuk tidak malas oh iya bagaimana caranya menghilangkan kemalasan ya saya jawab untuk menghilangkan kemalasan ya jangan malas yang rajin ya gitu gak ada lain gimana caranya supaya gak malas ya jangan malas aneh tanya gimana caranya supaya gak malas ya jangan malas ya gitu kan jawabnya yang rajin saudara jelas-jelas kalau malas itu sudah gak boleh malas gak layak makan kok dikatakan di dalam firman Tuhan harus kerja keras harus lakukan ini menggapai cita-cita yang setinggi mungkin gak apa-apa yang sekolah-sekolah yang pintar jangan bodoh-bodoh yang pintar semua tujuannya untuk memuliakan Tuhan bekerja ya bisa sampai berhasil yang sukses sampai orang semua bisa melihat itu semua Tuhan tapi bahayanya orang lain bisa melihat itu Tuhan dirinya sendiri gak bisa melihat Tuhan itu karena aku karena usahaku yaudah direndahkan lagi kayak Nebuchadnezzar saudara hidup itu seperti itu fakta-fakta seringkali berbeda dengan janji-janji Tuhan tapi ingat janji Tuhan selalu berakhir di dalam kemenangan biasanya berbedanya itu itu karena permainan belum selesai kalau Lazarus meninggal orang-orang melihat sampai disitu meninggalnya yaudah gak bisa melihat kemuliaan Tuhan justru permainan belum selesai begitu Tuhan datang Lazarus dipanggil keluar Lazarus bangkit dari kematian kalau orang melihat Paulus beritakan injil pelayanan soro-soro kayak gitu digebukin dimasukkan penjara bukan untuk kepentingan dia ngapain itu orang bodoh orang paling bodoh di dunia tapi kalau berhenti sampai disitu gak melihat kemuliaan Tuhan saudara waktu memuji-muji Elohim dikatakan disitu gempa bumi terjadi kepala penjara bertobat dan seluruh isi rumahnya bertobat itu melihat kemuliaan Tuhan disitu permainan belum selesai seringkali kita itu permainan belum selesai kita sudah mengambil keputusan untuk berhenti di pihak Tuhan keliru karena fakta-fakta dan keadaan di sekeliling yang tidak menunjang permainan belum selesai jangan berhenti di pihak Tuhan terus ikuti terus ada di pihak Tuhan sampai kapanpun apapun yang terjadi sampai permainan selesai saudara ingat baik-baik menanti-nantikan janji Tuhan janji Tuhan itu murni tujuan hidup kita jangan di dunia ini tujuan kita surga dunia ini sementara 90 tahun 80, 90, 70 80, 90 apa artinya dengan kekekalan akhir hidup kita di dunia itu bukan akhir segala-galanya justru itu awal dimana kita memasuki dimensi kekekalan dimensi yang berbeda dengan dunia ini selamat menikmati